Selamat sore, Anda menyaksikan berita satu sore selain informasi utama tadi. Kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Dan nanti pada seksi dialog kita akan membahas terkait sidang perdana Ferdi Sambu CS yang akan dipandu rekan Eliza Hasan dari Studio Semadi. Saya Patricia Mapalie, inilah berita satu sore di TV Bersatu, menginspirasi. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan minibus yang menabrak bagian belakang truk kontainer hingga ringsek. Satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden ini. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Dari video amatir, kecelakaan maut terjadi di kilometer 91 Cipali arah Jakarta menuju Palimanan. Diduga kecelakaan dipicu sopir minibus mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Yang meninggal satu orang, yang luka-luka dua orang juga. Jadi semuanya tiga orang, yang meninggal satu orang. Kalau kondisi yang meninggal gimana? Kalau kondisi yang meninggal, rahang, ada luka-luka, terus ini pipi, yang agak lumayan, terus pelipisan, dan ini yang paling mematah, pas dada. Saat ini kasus kecelakaan ditangani saat lantas Polres Indramayu. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di tempat penyimpanan barang bukti lakalantas Pol Cipali, Subang. Elan Suherlan, Subang, Jawa Barat, Biyu.